Intro Kementerian Pan-RB Republik Indonesia menggelar rapat pembahasan fasilitasi anggaran kegiatan implementasi reflikasi pelayanan publik tahun 2022 melalui Zoom Meeting Untuk Kabupaten Banjar, dihadiri Sekda Banjar Haji Mokhamad Hilman didampingi Kepala Inspektorat Kabupaten Banjar, Kencana yang mengikuti rapat tersebut secara virtual di Mahlega Sultan Adam Martapura Rapat tersebut dipimpin PLT Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah 3 Kementerian Pan-RB Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kurniawan dan diikuti pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan Asisten 3 Administrasi Umum Sekda Prof. Kalimantan Selatan Adi Santoso yang mewakili Sekda Prof. Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar mengatakan Pada saat ini, urgensi pelayanan publik sangat tinggi dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan lainnya begitu dibutuhkan oleh masyarakat Kegiatan ini menuntut untuk lebih respon dan adaptif dalam melakukan akselerasi perbaikan dalam tata kelola pemerintahan pelayanan publik Untuk itulah, pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan sangat mendukung pelaksanaan replikasi inovasi dan siap menganggarkan dana pada APBD tahun anggaran 2022 sehingga dapat memfasilitasi pelaksanaan transfer pembaruan inovasi pelayanan publik secara efektif bagi seluruh SKPD yang memerlukan Selain itu diharapkan bagi seluruh SKPD pemerintah kabupaten dan kota sekalimantan selatan mendapat respon yang sama dalam rangka mendukung kegiatan replikasi inovasi tersebut Umar, Faidillah, Kominfo Banjar melaporkan